Sutan Syahrir adalah seorang intelektual dan pejuang kemerdekaan Indonesia Ia adalah Perdana Menteri Pertama Indonesia Pendiri Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan merupakan pahlawan nasional Indonesia Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasat dan Putih Siti Rabia perawakannya yang kecil membuat teman-temannya menjulukinya Sikancil Syahrir menembuh pendidikan di sekolah dasar atau ILS dan sekolah menengah atau Mulo terbaik di Medan Selain hobi belajar dan membaca di malam harinya ia mengamai di Hotel Debut hotel khusus untuk menjamu tamu Eropa Pada 1926, selesai dari Mulo Syahrir masuk sekolah lanjutan atas atau AFS di Bandung Di sana, dia bergabung dalam himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Petofis sebagai sutradara, penulis skenario dan juga aktor Hasil pementasan digunakannya untuk membiayai sekolah yang ia dirikan Cahaya Volks University Syahrir bukanlah seorang kutub buku Ia lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti klub debat di sekolah dan aksi pendidikan melek huruf gratis bagi anak-anak tak mampu dengan Volks University-nya Kegiatan-kegiatannya itu membawanya dalam dunia politik Ia termasuk 10 pengegas himpunan pemuda nasionalis yang Indonesia Yang kemudian menjadi pemuda Indonesia Yang menjatuhkan Sumbah Pemuda pada Kongres Pemuda Indonesia 1928 Syahrir juga dikenal sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda Indonesia Dari Bandung, Syahrir melanjutkan pendidikan ke Belanda Ia masuk di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam Di masa perkulian inilah Syahrir mendalami sosialisme Ia akrab dengan Salamontas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat Dan istrinya Maria yang kelak dinikahi Syahrir Di sana Syahrir menumbang di rumah keluarga kakak perempuannya Dr. Yohana dan Syahrir Zal Pada 1931, begitu diploma diraih suami kakaknya Mereka pulang dan Syahrir hidup sendirian Ia kemudian tinggal di kediaman Salamontas Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya Syahrir sampai bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional Selain menjeburkan diri dalam sosialisme Syahrir juga aktif dalam perhimpunan Indonesia atau PI Yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat Majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia Ia berpendapat pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik Pertama-tama marilah kita mendidik Yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan Kata Syahrir Pahujung tahun 1931 Syahrir kembali ke tanah air dan segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI Baru Yang pada Juni 1932 diketawainya Namun ketika Hatta pulang pada 1932 Hatta langsung memimpin PNI Baru ini Pada Mei 1933 Syahrir di Daulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia Pada Februari 1934 Pemerintah kolonial menangkap, memenjarakan Kemudian membuang Syahrir Hatta dan para pemimpin PNI Baru ke Bovendikul Kemudian dipindah ke Bandar Daerah Ia dibuang di sana sampai 6 tahun Ketika Jepang datang Syahrir dibebaskan Berbeda dengan Soekarno dan Hatta Yang bekerja sama dengan rezim fasis Jepang Bersama pemuda Syahrir bergerak di bawah tanah Syahrir memang kerap tak akur dengan Soekarno Dengan Hatta, Syahrir lebih sejalan Syahrir yakin Jepang tak akan memenangi perang Dan kaum pergerakan mesti bersiap diri Merebut kemerdekaan di saat yang tepat Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia Dengan sembunyi-sembunyi mendengarkan berita Dari stasiun radio luar negeri Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri Karena disekil oleh Jepang Berita-berita itu Kemudian ia sampaikan ke Hatta Syahrir yang didukung para pemuda Mendesak Soekarno-Hatta Untuk memproklamasikan Kemerdekaan pada 15 Agustus Karena Jepang sudah menyerah Namun, Dwi Tunggal tetap mengikuti rencana PPKI Proklamasi dilaksanakan pada 24 September 1945 Sembari menunggu keterangan resmi pihak Jepang Pada 15 Agustus 1945 Terjadilah pembacaan teks proklamasi Kemerdekaan di Cirebon Oleh Dr. Sudarsono Syahrir yang menyusun teks itu Sehari sebelum dibacakan Namun, teks itu hilang sampai sekarang Syahrir memang bersikeras Agar proklamasi bebas sepenuhnya Dari pengaruh Jepang Untuk mendasak lebih keras Para pemuda pun Menjulik Soekarno-Hatta Pada 16 Agustus Terjadilah peristiwa Rengas Dengelok Dan perumusan teks proklamasi Di rumah Raksamana Tadashi Maeda Dan akhirnya Duit Tunggal Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Ketika proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi Syahrir tidak hadir Ada yang bilang dia titur di rumahnya di Manteng Ada pula yang bilang Dia di luar Jakarta Syahrir muncul lagi pada Oktober 1945 Saat menyiarkan karya terbesarnya Perjuangan kita Karya itu Berisi peta persoalan dalam revolusi Indonesia Di sana juga membahas Ekonomi politik dunia Usai Perang Dunia II Tulisan Syahrir dalam perjuangan kita Membuatnya tambak berseberangan dengan Soekarno Secara substansial Perjuangan kita adalah kritik keras Pada perjalanan revolusi Yang diwarnai kehadiran para tokoh Yang pernah berkolaborasi dengan Jepang Imbes dari karyanya ini Nama Syahrir kembali diperhitungkan Pada November 1945 Syahrir didukung pemuda Dan ditunjuk Soekarno Menjadi formatur kabinet parlementer Di usia 36 tahun Mulailah peran Syahrir Sebagai Perdana Menteri Termuda di dunia Merangkap Menteri Luar Negeri Dan Menteri Dalam Negeri Penunjukannya sebagai Menteri Adalah simbol bahwa Kemerdekaan Indonesia Bukanlah hadiah dari Jepang Tapi hasil perjuangan Karena Syahrir adalah tokoh yang anti Fasisme Jepang Sistem ketatanegaraan Yang berubah menjadi parlamentar Membuat Soekarno dan Hatta Cuma jadi simbol Pemerintah Belanda Memang tidak menyetujui Wakilnya berbicara Dengan Presiden Soekarno Soekarno dianggap Sebagai penjahat perang Karena ikut dalam rezim Fasis Jepang Saat Perang Dunia II Disinilah Syahrir menjadi ujung tombak Diplomasi Perundingan demi perundingan Dilalui Beberapa kali Syahrir menjadi Ketua Delegasi Indonesia Misalnya Di perundingan Lingardjate Semua berunjung di Konferensi Meja Bundar Di Dinhag Desember 1949 Di Belanda Saat terjadi Pengakuan Kedaulatan Perdana Menteri Syahrir Pada 26 Juni 1946 Di Surakarta Diculik oleh Persatuan Perjuangan Atau Kelompok Tan Malaka Yang tidak puas Atas diplomasi Yang dilakukan Pihak pemerintah Dengan Belanda Karena Dianggap sangat merugikan Perjuangan bangsa Indonesia Saat itu Kelompok ini Menginginkan Kemerdekaan 100% Yang dicetuskan oleh Tan Malaka Presiden Soekarno Sangat marah Atas aksi penjulikan ini Dan Memerintahkan Polisi Surakarta Menanggap Para pimpinan Kelompok tersebut Tanggal 1 Juli 1946 Ke 14 pimpinan Berhasil ditangkap Dan dijepiloskan Ke penjara Viragunan Termasuk Tan Malaka Namun Pada 2 Juli 1946 Tentara Divisi 3 Pimpinan Maizan Sudarsono Menyerbu penjara Dan membebaskan Mereka Presiden Soekarno Marah Dan memerintahkan Letkol Suharto Pimpinan tentara Di Surakarta Untuk menanggap Maizan Sudarsono Dan pimpinan penjulikan Letkol Suharto Menolak perintah ini Karena Dia tidak mau Menanggap Atasannya sendiri Jika Surat perintah Bukan dari Jenderal Sudirman Letkol Suharto Pada akhirnya Bersiasat Dengan berpura-pura Simpati Dan menawarkan Perlindungan Pada Maizan Sudarsono Dan kelompoknya Di Markas Resimen Tentara Di Wiyoro Kemudian Membujuk Maizan Sudarsono Dan para pimpinan Pemberontak Menghadap Presiden Di Stana Presiden Yogyakarta Secara rahasia Letkol Suharto Bekerjasama dengan Pasukan Pengawal Presiden Tanggal 3 Juli 1946 Maizan Sudarsono Dan pimpinan Pemberontak Berhasil dilucuti Senjatanya Dan ditangkap Peristiwa ini Lalu dikenal Sebagai Pemberontakan 3 Juli 1946 Yang gagal Setelah kejadian Penculikan Syahrir hanya Bertugas sebagai Menlu Tugas Perdana Menteri Diambil alih Presiden Namun Pada 2 Oktober 1946 Syahrir ditunjuk Lagi sebagai Perdana Menteri Agar perundingan Lenggerjati Bisa berlanjut Yang akhirnya Ditandatangani Pada 15 November 1946 Meski jatuh bangun Akibat berbagai tantangan Di kalangan bangsa sendiri Kabinet Syahrir I Kabinet Syahrir II Sampai Kabinet Syahrir III Dari 1945 Hingga 1947 Konsisten Memperjuangkan Kedaulatan RI Lewat celur diplomasi Syahrir Tak ingin konyol Menghadapi Tentara Sekutu Yang dari segi Persenjataan Jauh lebih canggih Jalan berikut diplomasi Diperkeruh Dengan aksi militer Belanda Pada 21 Juli 1947 Yang akhirnya Mengantarkan Indonesia Pada forum PBB Setelah tidak lagi Menjebat Perdana Menteri Syahrir Diutus menjadi Wakil Indonesia Di PBB Syahrir Bersama Agus Salem Berangkat ke Lake Success New York Melalui New Delhi Dan Cairo Untuk menggalang dukungan Dari India Dan Mesir Pada 14 Agustus 1947 Syahrir Berpidato Timuka Sidang Dewan Keamanan PBB Ia Mengorai tentang Bangsa Indonesia Yang dijajah Dan dieksploitasi Oleh kaum kolonial Kemudian Dengan ahlinya Syahrir mematahkan Argumen-argumen Yang disampaikan Wakil Belanda Van Clevens Dengan itu Indonesia berhasil Merebut kerudukan Sebagai sebuah bangsa Yang memperjuangkan Kedaulatannya Di dunia internasional Van Clevens Seorang diplomat ulung Di gelangang internasional Dianggap kalah Dengan Syahrir Seorang diplomat muda Dari negeri Yang baru saja lahir Bahkan Van Clevens Ditarik Dari posisi Sebagai wakil Belanda di PBB Menjadi luka besar Di Turki Syahrir Populer di kalangan wartawan Yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB Beberapa surat kabar Menjuluki Syahrir Sebagai The Smiling Diploma Syahrir Mewakili Indonesia Selama satu bulan Dalam dua kali sidang Pimpinan delegasi Indonesia Selanjutnya Diwakili oleh Lambertus Ekonemus Palap Sampai tahun 1950 Selepas memimpin kabinet Syahrir diangkat Menjadi penasit Presiden Soekarno Sekaligus Duta besar keliling Pada tahun 1948 Syahrir Mendirikan partai Sosialis Indonesia Atau PSI Meski PSI Berhalauan kiri Ia menantang Sistem kenegaraan Uni Soviet Menurutnya Sosialisme adalah Menjunjung tinggi Derajat kemanusiaan Dengan mengakui Dan menjunjung Persamaan Derajat setiap manusia Istri Syahrir Yang dikenal adalah Siti Wahyuna Yang populer Dengan panggilan Popi Syahrir Popi adalah Mantan sekretaris Syahrir Syahrir dan Popi Dikaruniai dua anak Yaitu Kriya Arsyah Lahir 1957 Dan Siti Rabiah Lahir 1960 Popi lah Satu-satunya Perempuan yang setia Menemani Syahrir Hingga akhir hidupnya Namun Perlu diketahui Bahwa sebelumnya Ternyata Syahrir Pernah menikah Dengan seorang Belanda Bernama Maria Johanna Duhatjo Ia merupakan Mantan istri Salamontas Ketua klub Mahasiswa sosial Demokrat Amsterdam Tas adalah Sahabat Syahrir Dan di rumahnya lah Syahrir menentap Selama kuliah di Belanda Pasangan itu Hanya bertahan Lima minggu Maria Belum dianggap bercerai Secara resmi Dengan suami terdahulu Maria pun Dideportasi Dia Tidak pulang Untuk jadi Istri Istri Tidak pulang Maria Mengandung Anak Syahrir Tapi Bayi itu Meninggal Tiga minggu Setelah Dilahirkan Syahrir Kian tersisih Apalagi Partainya PSI Hanya memperoleh Lima kursi Di parlemen Pada pemilu 1955 Pada Agustus 1960 PSI Dibubarkan Karena Dianggap terlibat Dalam pemberontakan PRRI Tahun 1962 Hingga 1965 Syahrir Ditanggap Dan dipenjara Tanpa diadili Di rumah Tahanan Militer Atau RTM Budi Utomo Jakarta Pada suatu malam Syahrir Ditemukan terkapar Di kamar mandi Akibat serangan struk Pertolongan medis Tidak segera diberikan Keesokan harinya Baru dia dibawa Ke rumah sakit Dan dioperasi Namun Operasi gagal Dan Syahrir Tidak bisa lagi Berbicara Usai serangan struk Yang kedua Keluarga meminta Agar pemerintah Mengizinkan Syahrir Berobat ke luar negeri Pada 21 Juli 1965 Dengan diantara Sejumlah rekan Syahrir Berangkat ke Swiss Pemerintah menanggung Semua biaya pengobatan Namun Para dokter disana Gagal menyembuhkan Awal April 1966 Syahrir Kembali Diterjang struk Dan komas lama 7 hari Akhirnya Syahrir Mengembuskan nafas terakhirnya Pada 9 April 1966 Dalam status Tahanan Ia Meninggal dalam Pengasingan Sebagai tawanan politik Dan dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Sultan Syahrir Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia Pada tanggal 9 April 1966 Melalui kepres Nomor 76 Tahun 1966 Pada salah satu bagian Pada salah satu bagian Pidatau Bung Hatta Saat melepas Syahrir Hatta berujar Ia Berjuang untuk Indonesia Merdeka Melarat dalam Pembuangan Indonesia Merdeka Ikut serta Membina Indonesia Merdeka Tetapi Ia sakit Dan meninggal Dalam tahanan Republik Indonesia Yang Merdeka Selamat jalan Bung Syahrir Perjuangan Dan pengorbananmu Tiada pernah Kami lupakan Salam Tasmerah